Segala informasi atau penelitian yang disebar secara umum terkait SCP-5979 akan selalu dipantau mengingat SCP tersebut bisa dilihat oleh semua orang yang ada di bumi secara langsung. Semua komunikasi radio dari SCP-5979 harus dianggap sebagai hoax yang dibuat oleh kumpulan penggemar konspirasi dan sumber yang gak jelas. Livestream secara langsung pun harus disensor jika SCP-5979 masuk ke tata surya kita. Dikarenakan ukuran SCP-5979 yang sangat besar, tidak memungkinkan untuk SCP Foundation menahannya secara langsung sehingga yang bisa kita lakukan adalah memantaunya setiap saat. SCP-5979 merupakan sebuah planet yang ukurannya 1200 kali lebih besar daripada bumi itu sendirinya, yang sekarang bergerak sekitar 200.052.792 km per jam dan sedang bergerak ke arah bumi untuk menabrak langsung. Jalur lalu SCP-5979 terbentuk secara otomatis dan menyatu dengan orbit bumi. Segala cara untuk mengubah jalur lalunya pun berakhir gagal untuk dilakukan. SCP-5979 ini bisa berkomunikasi melalui komunikasi radio, di mana ia berbicara menggunakan bahasa Jerman. Upaya untuk komunikasi dengan SCP-5979 juga gagal, karena diantara dia tidak mau menerima atau menjawab panggilan radio kita. Di bawah ini adalah transkrip pesan yang dikirim oleh SCP-5979 yang Stasiun Luara Angkasa Saat 57 dapatkan dan telah diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Aku tidak mengengar kabarmu belakangan ini. Apakah kau baik-baik saja? Apakah bintangmu telah datang dan kau telah muang dari bintangmu karena sifatnya? Apakah kau melihat bintang yang sama layaknya aku? Kuharap iya. Waktu kian waktu, aku semakin merindukanmu. Aku hanya ingin tahu apakah kau baik-baik saja. Apakah kau ingat waktu itu di galaksi Bema Sakti? Rasanya seperti sudah miliaran tahun yang lalu. Aku tidak akan pernah merasakan hal tersebut jikalau bukan karena kau. Apakah kau juga? Kau terlalu penting dan sibuk untuk tidak memikirkan kenangan tersebut. Yang pasti, kenangan tersebut akan selalu hidup dalam diriku. Aku minta maaf telah meninggalkanmu. Kau bilang kau baik-baik saja pas itu. Tapi aku mengerti kau lebih jauh daripada siapapun. Aku harap kau bisa memaafkanku, sayang. Tidak ada planet yang dapat menelahkan orbitku dibanding kau. Seharusnya aku tidak mendengarkan kata Saturnus. Sudah lama kita tidak berbicara satu sama lain. Jauh lebih lama sejak kau dalam orbitku. Aku rindu masa di mana kita bersama-sama. Aku rindu masa di mana kau memainkan ombakku, tarikan gravitasiku, dan bahkan angin yang menyapu permukaanku. Aku rindu bintang yang berkilap sehingga membuat dirimu menjadi terang. Apakah kau rindu kepadaku? Aku meninggalkan tata suri aku. Aku akan sampai di sana beberapa saat lagi. Aku mencetakimu, dan maafkan aku belum bisa mengutarakan tersebut sebelumnya. Aku harap kau memaafkanku. Dan tidak lama kemudian, stasiun luar angkasa pun menangkap sebuah pesan yang berbunyi. Aku mencetakimu juga, tapi sudah waktunya kita berpisah. Aku sudah memiliki bulan, saatnya kau melepaskan aku. Pesan tersebut berasal dari bumi, tapi tidak diketahui dari mana asalnya karena tidak ada saluran radio di bumi yang mengirim pesan tersebut. Setelah pesan tersebut pun, SCP-5979 berhenti bergerak dan tidak ada pergerakan sama sekali di luar angkasa.